Kau cabut segala dariku, cemar dan muda, gelap dan kumita. Kau beri segala padaku, kasih dan cinta, bintang dan surya, parteku, parteku, seganap hatiku bagimu. Parteku, parteku, warisi api juangmu. PKI, 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 ku teruskan jejak juangmu. Oke. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat sahabatku semuanya dimanapun saudara berada seperti biasa yang belum subscribe silahkan di subscribe channel yang paling mantap ini kawan. Baik, disini saya akan, kita sudah mendengarkan tadi video ya, menyanyikan terkait lagu PKI. Dan ini viral di mana-mana, dan saya akan kasih tanggapan. Saya tidak tahu juga kapan video ini dibuat, yang jelas ini viral. Dan ini mulai ramai. Makanya saya bilang ini akan menjadi sumber keributan lagi. Kepada saudara-saudaraku, rakyat Indonesia, sesama bangsa Indonesia. Bagi yang sekarang dewasa, yang sudah dewasa ya, bahwa kita tahu bersama bahwa peristiwa 65 adalah sejarah kelam bangsa kita. Tapi disini saya juga perlu berbicara, karena masih banyak remaja-remaja kita yang belum tahu sejarah kelam ini. Peristiwa 65 ini terlalu banyak versi. Sudah terlalu banyak versi terkait sejarah kelam bangsa kita tahun 65. Namun, yang santir ini ada dua versi yang terus berjalan. Sejarah yang kita baca lewat buku-buku sejak kecil, Sampai saya masuk tentara, Sampai pensiun, sekarang pensiun ini, Bahwa tahun 65, Partai Komunis Indonesia atau PKI, menghilangkan jeneral yang disebut pahlawan revolusi, jeneral-jeneral kita ya. Dan ini menjadi tragedi nasional peristiwa yang tidak bisa dilupakan oleh bangsa Indonesia. terkhusus untuk TNI atas gugurnya pahlawan revolusi. Itu kita pelajari semua dalam sejarah. Kemudian, setelah saya pensiun dini dari TNI, saya membuka pintu selabar-lebarnya kepada siapapun untuk bisa berkomunikasi dengan saya. Kemudian, ketumulah saya banyak orang. Ya, dan diantaranya bisa jadi dari ada yang dulu orang tuanya atau kakeknya atau neneknya pernah terlibat dalam sebagai anggota PKI. Di diskusi. Kemudian, beberapa keluarga Bung Karno saya ketemu. Nah, itu ada saya mendengar sesuatu yang baru terkait 65 ini. Bahkan ada yang mengatakan bahwa peristiwa 65 adalah Pak Harto. Ya, ada juga yang begitu. Bahwa itu adalah skeneronnya Pak Harto. Ada yang bilang begitu. Saya kaget. Saya bilang nggak mungkin Pak Harto. tapi karena saya ini sudah menjadi warga sipil, harus tetap menjaga persaderaan, persatuan Indonesia. Akhirnya saya mengambil sebuah kesimpulan. Ya, ditambah lagi dari santri-santri yang dulu ya, di... Hantam oleh PKI dan sebaliknya juga sama. Akhirnya banyak korban. Dari keturunan PKI, mengatakan kami adalah korban. dari para keturunan dari para keturunan santri, keturunan KIA juga mengatakan kami adalah korban. Setelah saya mempelajari banyak peristiwa-peristiwa negara kita, termasuk di luar negeri, saya secara pribadi menyimpulkan sesuai pemikiran saya, bahwa tragedi E65 adalah tragedi di mana tumpah darah sesama anak bangsa Indonesia. adalah peristiwa kelam. Kemudian PKI terlarang di Indonesia melalui TAP MPR yang sampai sekarang masih tertera di TAP MPRS tahun 1966. Kepada sadaraku sama anak bangsa Indonesia, khususnya bagi mereka-mereka yang dulu orang tuanya atau kakek buyutnya pernah tergabung dalam Partai Komunis Indonesia. Saran saya adalah sebaiknya jangan lagi ungkit-ungkit masa lalu. apalagi berusaha untuk membangkitkan lagi Partai Komunis Indonesia. Karena pasti ini akan menjadi sumber keributan lagi. Pasti. Jadi selama PKI dilarang yang ada di dalam TAP MPRS yang ada di dalam TAP MPRS 1966. Tolong. Saya sebagai sadaramu sesama anak bangsa Indonesia berpesan. Jangan bangkitkan lagi Partai Komunis Indonesia. karena pasti ribut. Karena menurut saya ini adalah sebuah dendang kusumat. Bahkan tidak sedikit ya dari yang anak cucu PKI sangat membenci tentara. karena saya pernah diskusi juga saya bilang kenapa kamu benci tentara. Dia bilang keluarga kami dulu dibantai oleh tentara. Artinya ini rindang kusumat. di tahun 65 tahun 60-an. Akhirnya saya sampaikan. Kalau merasa pernah merasa itu alasannya dibantai tentara. Kenapa tentara sekarang yang dibenci? Padahal peristiwa itu tahun 60-an. Mungkin pelakunya juga sudah sudah banyak yang sudah berpulang. Saya sampaikan begitu. Dan saya juga sampaikan sebaliknya. Dulu juga ya tidak sedikit ulama, pejabat, ya tentara, polisi juga yang dihantam oleh PKI saya bilang. Makanya saya bilang ini adalah satu dendang kusumat yang turun-temurun yang seharusnya sudah dihilangkan. Sekarang kita kembali hidup normal. Mari kita bangun negeri ini sama-sama tanpa harus ada lagi membangkitkan apa yang sudah dilarang oleh negara kita. Karena saya akan ribut lagi pasti ribut. sedangkan kita ini, negara kita ini, sumber daya alam kita melimpah ruah. Tapi tidak kita nikmati semuanya. Bahkan ini dikuasai oleh segelintir orang. yang kongkalikon dengan bangsa asing, negara-negara asing yang terus mengeruk sumber daya alam kita. Ini adalah perjuangan kita bersama sebagai anak bangsa Indonesia. Jadi tolong ayo sejarah kelam bangsa kita-kita simpan tutup rapat-rapat dan jadikan itu adalah sebagai sejarah yang tidak perlu terulang kembali di negeri kita ini. Saya hanya bisa berpesan begitu lewat video begini. Habis waktu kita, habis energi kita, hanya untuk mengungkit masa lalu sedangkan masa depan kita ini belum jelas. Karena kita ribut terus. Walaupun di dalam amanah konstitusi negara kita sudah jelas. Seperti ke arah mana bangsa kita ini dibawa sudah jelas ada di dalam amanah konstitusi. Dan terus kita menuju kepada yang disebut keadilan dan kemakmuran dari masa ke masa. karena memang untuk menunjukkan suatu keadilan, kesejahteraan, kemakmuran, tidak semudah membalikkan telapak tangan. Karena setiap pemimpin memiliki cara-cara masing-masing, kebijakan masing-masing untuk menuju ke arah itu. Maka kalau kita ribut terus, karena hanya terus mau berusaha mengungkit-ungkit lagi masa kelam, habis terkuras energi bangsa ini. Jadi tolong jangan lagi ada keinginan untuk bangkit-bangkitkan lagi PKI. Karena itu sudah terlarang di negara kita. Karena selama tahap MPRS 1966 itu tidak dicabut, maka PKI tetap terlarang. Tolonglah. Ayo, mari kita sama-sama bangun negeri ini, bangun bangsa ini, dan kita doakan siapapun di masa lalu yang sudah mendahului kita. Kita hanya bisa mendoakan sebagai generasi sekarang ini, agar mereka semua diterima amal kebaikannya diampuni segala dosa-dosanya siapapun yang pernah terjadi di tragedi di masa itu. Dan kepada saudara-saudaraku yang ingin memberikan komentar di sini, silakan. berikan komentar, cuma saya berpesan. Hindari komentar yang bersifat kebencian, hinaan, cacian, bagian, merendahkan, maupun meremehkan. Ayo, mari kita kembali hidup normal. Sekarang sudah enak, sudah mulai terwujud itu apa, persadaraan dan persatuan, dibanding dengan tahun-tahun yang dulu. Sekarang kebebasan sudah mulai nampak, tapi ekonomi kita masih kurang bagus. Maka kita terus berjuang, demi untuk perbaikan ekonomi, khususnya kita terus berjuang, sesuai dengan amanah konstitusi, UUD 45, lebih terkhusus pasal 33, Undang-Undang Dasar 1945, untuk mencapai tujuan silat lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Demikian saudaraku, semoga video ini ada manfaatnya, demi persatuan Indonesia. Tidak perlu menyalahkan para pemimpin-pemimpin di masa lalu, kita tiru kebaikan-kebaikan setiap pemimpin, kelebihan setiap pemimpin, dan jika kita menemukan kekurangannya sesuai pemikiran kita, maka mari kita tutupi kekurangan-kekurangan itu, dengan cara terus berbuat yang terbaik. Tetap semangat, jaga persatuan Indonesia. NKRI harga mati, bersatu kita tunggu, bercerai kita runtuh. Merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.